selamat menikmati disini Baysan sedang berada di lahan ini lahan tanaman CMK Genio CMK Genio CMK Genio yang tepatnya sekarang tanggal 23 Januari 2023 untuk usia CMK Genio ini itu 94 HST kemarin 2 hari yang lalu Baysan melakukan proses pemanenan yang ke 6 alhamdulillah dapat 65 kg di petikan yang ke 6 dan untuk di kesempatan video kali ini akan melakukan penyemprotan fungisida penyemprotan fungisida untuk mengatasi busuk ranting ini sering sekali ditanyakan oleh kawan-kawan semua mengatasi busuk ranting nah menurut Baysan yang informasikan untuk penyemprotan kali ini Baysan juga akan kasih tips kasih tips rolling cara rolling fungisida untuk mengatasi busuk batang busuk ranting cacar daun dan juga apa namanya busuk batang busuk ranting busuk daun dan juga cacar daun teman-teman intinya pokoknya jamur yang ada di tanaman cabai nah ini juga untuk CMK Genio ini Baysan akui untuk budidaya kali ini maksimal maksimal dalam segi buah dan juga perawatan bisa kawan-kawan lihat ini masih sangat rendah sekali ini sampai seperti ini juga teman-teman ini yang tidak masuk ini ya kota Libel ini ini juga malah sampai ada yang patah nah busuk ranting yang Bang Ezan masuk itu adalah yang seperti ini tadi ini sebentar sebentar kelihatan atau tidak nah ini kelihatan teman-teman ya ini busuk ranting ini banyak sekali yang ditanyakan oleh kawan-kawan petani yang busuk ranting seperti ini obatnya apa dan cara aplikasinya bagaimana kalau bisa sih kita cabut seperti ini kalau bisa kita buang ya kita cabut kita buang dan kita sempur fungisida nah untuk fungisidanya sendiri nanti Bayesan akan kasih tahu makanya ikuti terus jangan lupa biar tidak gagal paham dan tentunya untuk teman-teman yang baru hadir disana-sana petani muda yang belum lihat bodhidayanya dari awal bisa dilihat di playlist CMK Genio judulnya ada semua dari awal olah-olahan sampai perawatan ada semua teman-teman dan jangan lupa jika nanti video ini bermanfaat share juga ke media sosial teman-teman semua agar nanti kawan-kawan tani kita teman-teman kita semua bisa belajar dan bisa intinya saling berbagi pengalaman teman-teman oke ikuti terus insya Allah bermanfaat oke langsung saja teman-teman disini untuk akan bahasnya rajikan untuk fungisidanya fungisida untuk mengatasi busuk ranting busuk batang juga bisa cacat daun dan busuk daun antraknosa juga bisa teman-teman yang pertama disini untuk fungisidanya bermanfaat menggunakan fungisida merek dagang redomil gold ini dari si jenta ya ini bahan aktifnya ada dua bahan aktif dalam satu fungisida yaitu ada mefenoxam teman-teman mefenoxam dan juga ada mankosep nah ini kemarin sudah bermanfaat bisa mengaplikasikan pertama di kalau tidak salah sekitar lima harian yang lalu untuk aplikasi redomil ini yang bermanfaat mix dengan ban aktif propinib ban aktif propinib merk dagang star plus teman-teman nah untuk kali ini bermanfaat akan gunakan redomil gold ini untuk mengatasi sama-sama busuk batang busuk ranting antraknosa juga bisa pokoknya jamur-jamuran pada tanaman cabai khususnya untuk tanaman pari ya gambar juga bisa yang penting jamur ya tujuannya kalau memang fungisida untuk jamur teman-teman nah ini dua ban aktif dalam satu fungisida merk dagang fungisida itu memang sangat bagus sekali dan untuk mankosep itu sendiri memang sangat banyak sekali merk dagangnya ada ini salah satunya redomil gold ada yosep yang sering bison pakai ada kemarin juga sudah pakai bison itu ada saf ya itu juga dari upl dari ban aktif yang menkosep dan juga karbendasi dan ada lagi satunya yang dari petrogemia kayak aku juga bison pakai yaitu metasep jadi bison rolling-rolling terus di rolling jangan menggunakan insektisida yang sama terus pokoknya di rolling diganti dengan merk dagang lain misal kemarin bison propinep star plus bison-bison sekarang mankosepnya akan bison mix dengan fungisida yang lain contohnya ini neridomil gold untuk penyebutan kali ini bison akan mix dengan asam fosfit akan bison mix dengan asam fosfit dan untuk yang pertama ini untuk redomil gold ini memang spektrumnya sangat lewas ya ban aktif mankosep spektrumnya sangat lewas jadi pokoknya semua jenis jamur hampir bisa ditangani ya hampir bisa ditangani oleh ban aktif mankosep tentunya dengan cara dan takaran yang tepat teman-teman ya seperti itu untuk redomil gold ini untuk cara aplikasinya teman-teman bisa menggunakan sekitar kalau mau membaca di belakangnya ada tinggal mau dibaca ini di belakangnya ada semua teman-teman cuman kalau ini tulisannya kecil ini ada untuk jeruk kakao kentang melon tomat cabai tidak ada cuman pasti bisa ini sudah sering bisa pakai dan takaran sekitar 2,5 sampai 1,25 sampai 2,5 gram per liter air ya jika teman-teman menggunakan tank yang 16 liter itu teman-teman bisa menggunakan sekitar 2 sendok makan full per tank 16 liter teman-teman memang kandungannya granul seperti ini tapi jangan khawatir ketika kita masukkan ke apa namanya air akan mudah larut teman-teman ya ini bahan aktif yang pertama mankosep dan mefenoxam teman-teman seperti ini jadi mudah larut aplikasinya intervalnya kalau bisa di musim penghujan itu sekitar 5 sampai 6 hari sekali ya yang jelas kondisikan dengan tenaga dan juga cuaca teman-teman nah bayisan ini aplikasi kemarin 3 berarti 5 hari teman-teman ya 5 hari 5 kalau enggak 6 hari teman-teman ini yang pertama pokoknya rutin kalau untuk busuk rating harus cepat ditangani busuk batang pokoknya harus cepat ditangani teman-teman jangan disebalahkan karena itu cepat sekali menular ya seperti itu yang kedua ini ya bahan aktif asam fosfit yang bayisan pakai dari awal dari awal pindah tanam ya masa vegetatif generatif bayisan juga pakai asam fosfit karena apa ini sudah sering bayisan bahas asam fosfit ini tujuan utamanya memang untuk jamur ya tujuan utamanya memang untuk jamur warna memang fungisida cuman disini yang kelebihannya memang ini untuk imunitas tanaman teman-teman imunitas tanaman dari intinya memperkuat kegebalan tanaman dari serangan jamur makanya aplikasi dari awal itu sangat penting sekali ya paling penting sekali sampai panen sampai nanti bunga kedua pokoknya diaplikasikan saja tapi ya di rolling teman-teman misal ini kemarin bahasanya aplikasi redomil dengan apa namanya propinep ya meredakan star plus di rolling untuk penyemprotan kali ini 5 hari berikutnya bisa menggunakan redomil yang dimix dengan bahan aktif asam fosfit meredakanya prima fos ini bahas yang akuin bagus bahas yang rekomendasikan teman-teman dan besok bisa diganti lagi redomilnya dengan fungisida yang lain pokoknya di rolling diganti agar jamurnya tidak resisten teman-tidak resisten di rolling diganti-ganti dengan fungisida meredakan lain agar bisa memaksimalkan yang kita aplikasikan fungisida yang kita aplikasikan ke tanaman jadi jangan itu-itu di rolling terus seperti itu ini ini sudah sering sekali bahas pokoknya paling bagus untuk kegembaran tanaman dari jamur pokoknya aplikasinya itu dari awal dari awal pindah tanam aplikasi terus di rolling jangan di rolling seperti itu kita aplikasikan Alhamdulillah untuk terangan jamurnya ada 1-2 kemarin juga nebusupatan cuma bahasian atasi bisa terselamatkan untuk pengendalian busuk batang bisa lihat di playlist yang di CMK Genio yang mungkin belum lihat bisa lihat saja di playlist CMK Genio judulnya itu untuk mengobati untuk mengobati bisa menggunakan fungisida yang sudah bahasian aplikasikan kemarin bisa juga menggunakan ini tinggal pilih cari di daerah teman-teman semua yang paling mudah didapat bisa menggunakan bahan aktif tembaga fungisida sekalian seperti Nordoc ataupun merek yang 3 bahan aktif dalam 1 fungisida yaitu ada bahan aktif manep sinep dan juga garisipan itu juga bagus teman-teman untuk busuk ranting oke ini untuk takarannya teman-teman bisa menggunakan sekitar 2 mili per liter berarti sekitar eh maaf takarannya ya 2 mili per liter jadi teman-teman juga menggunakan tanggi 16 liter berarti sekitar 32 ya 32 kalau 2 mili tapi kalau bison ini biasanya pakai tutup berarti sekitar 4 mili per liter air sekitar 2 atau kalau mau ditakar yang tidak apa-apa ini takaran seperti ini ini sekitar 30 mili teman-teman kalau mau ditakar menggunakan gelas takar yang tidak apa-apa seperti ini contohnya dikasih 32 mili aplikasinya nah seperti ini 32 mili sama ya oke dan yang jelas jangan lupa untuk pendukungnya di musim penghujan saran bison juga kasih perkat dan juga perkat perata dan juga penempus teman-teman meredakannya bebas banyak sekali jadi tidak apa namanya harus menggunakan ini tidak meredakannya bebas teman-teman bisa menggunakan durastik ini ini durastik ada juga kemarin tembus penghujan meredakannya banyak sekali seperti ini saran bison jangan menggunakan produk-produk yang tidak direkomendasikan untuk petanian seperti sunlight dan lain-lain jangan jangan seperti itu teman-teman kita pakai yang sudah direkomendasikan dan sudah ada izin edar dari dinas kesehatan ataupun apa namanya dinas perdagangan seperti itu sudah ada izin ini biasa tidak tutup teman-teman kita ingin 16 liter seperti ini oke jelas ya jika ada yang kurang jelas ataupun kurang faham dari penjelasan bisa ditanyakan di kolom komentar tentunya dan sekali lagi jika video ini bermanfaat share ya ke media sosial teman-teman semua agar teman-teman yang lain bisa belajar bareng dan intinya bisa bermanfaat bagi kita yang memberikan video ini yang insya lo bermanfaat teman-teman sekali lagi untuk mengatasi busuk kuranting busuk batang secara daun busuk daun antraknosa juga bisa bisa menggunakan banaktif mankosep yang tertelah di redomilgot mankosep dan membanaksam ada juga banaktif asam fosfit itu untuk pencegahan dari awal pindah tanam sampai masa panen itu paling bagus bisa direkomendasikan oke bagi sudah subscribe tentunya bisa tentu akan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari riski dan mudah-mudahan diberi riski yang banyak dan berkah teman-teman jadi cukup segini daripada salam tanda Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati